Buk muda semua ini, ya Allah nggak tangguh-tangguh, jadi ini kebahagiaan saya ini bukan apa-apa, saya takut ujian Allah ini bagaimana, kok dimudahkan, ya Allah. Kebahagiaan tengah dirasakan aktor senior Latif Sittepu dan istrinya Laila Watiha Sibuan. Pasalnya niat mereka untuk berhaji akhirnya tertuntaskan sudah, dan kemarin Haji Latif Sittepu dan Haji Laila Wati telah kembali ke tanah air. Kini Latif Sittepu telah resmi mendandang predikat haji seutuhnya, tak hanya sekedar predikat yang selama ini disandang di sejumlah sinetron yang dibintanginya. Kebahagiaan kakek tujuh cucu yang lahir di kota Binjai, Sumatera Utara pada tanggal 10 Mei 1942 ini kian sempurna. Lantaran kepulangannya ke tanah air disambut secara khusus oleh seluruh anggota keluarga di pelantaran Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum pemirsa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terangkanya kan seterusnya sekali. Pelam tuh kan lain ceritanya. Ketamu wabarakatuh. Aduh, gak takut-takut bahagianya. Saya gak nyangka dapat Haji Akbar, saya bisa lolos. Kenapa? Sejak 212 saya sudah calon, tapi tiba-tiba sekarang yang dapat. Alhamdulillah. Bener-bener rezeki. Dan sebagai wujud syukur atas kelancaran ibadah haji yang dilaksanakannya, Haji Latif Sitepu bersatu dalam kehusuan doa bersama keluarga, tetangga, serta para sahabat di kediamannya. Keharuan tampak jelas di wajah ayah 6 orang anak tersebut saat utayan doa dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan.